Assalamualaikum halo teman-teman apa kabar ini kembali lagi bersama channel Evika Rose kita sekarang mau ke perkampungan atau cashdorob di garden center jadi aku ngajak teman-teman kesana bersama kami ya ikuti kami ya jangan lupa like, komen, share and subscribe oke disini kita sudah lihat sudah pintu masuk ke lokasi perkampungan natal atau cashdorob kata orang Belanda jadi ini material-material yang kita pakai untuk membangun atau membuat market-market atau model-model perkampungan doro perkampungan natal seperti ini ada orangnya ada pohonnya ada rumah-rumahnya bangunan-bangunan nah ini orangnya disini kita sudah bisa lihat itu gunung ini perkampungannya dengan macam-macam bangunan apa itu namanya? gereja? apa itu namanya? di dalamnya kerajaan allemaal huisan lucu ya ya jadi kita kalau mau bikin seperti ini dengan porsi kecil juga bisa jadi disini di garden center dijual materialnya semua baik orang baik kebangunan baik jalan atau saljunya atau lampu-lampunya semua ada dijual disini kalau kita mau bikin petarek juga bisa ada bahan-bahannya disini semua nah kermis basah-basah atau pasar malam tuh semuanya ini mini-mini di atas meja atau di atas plang dibikin jadi seolah-olah kita berada di perkampungan kalau di Belanda ada itu yang maduro dam maduro dam kota mini ini lebih mini lagi mikro-mikro mini nah jadi ini yang merah-merah depan ini itu apa orang-orang yang jenis apa kita mau ini juga bahan-bahan itu semuanya bahan-bahan untuk membuat perkampungan Natal cashdorok kita cuma enjoy aja ya lihat-lihat ya ini salju gunung salju tinggal dan mendekor terus ini salju-saljunya dia dia jual dari apa bahannya aku enggak tahu dari apa bahannya kemarin itu udah lihat tapi lupa jadi ini dengan sort plastik normalisnya ya tanda skadok smelten nah ini pohon-pohon A ada bangunan-bangunan tua ini dipreparekan Oh ya ini di Fteling nah ini tema Fteling sepertinya dia bikin karena aku lihat bangunan-bangunannya seperti itu Fteling itu preparek yang ada di Belanda jadi ini Fteling Oh ya di sisi langan yang ini dia keren ya maka dia selesai metal di lampu terdekatnya aankomen ini enggak boleh disentuh katanya jadi kita bisa cuma melihat tapi enggak boleh menyentuhnya kalau kalau mau ditanya boleh datang ke service info en zaak dan soort reclame objecten zodat mensen zien wat er allemaal mogelijk is ya dus het zelf ook doen ya jadi market market ini dia bikin sejenis reclame ya model model mungkin kita pingin memiliki di rumah tuh dari jauh gunungnya di atas meja besar yang besarnya jadi gunung dia bikin perkampungan jadi semuanya ini contoh-contoh ya model model market marketnya jadi kalau ada kita mungkin di rumah pingin membuat kecil aja umpamanya ini apa ini kecil aja ya umpamanya kita bisa bagian-bagiannya on the delenya beli di sini kita sendiri mendekor seperti apa kita mau bahan-bahannya ada di sini semua jadi ini contoh-contoh mungkin ada beberapa yang kita suka umpamanya air air terjun kayak ini Oh ya soklah itu overall lampius ya mau daki kek gunung seolah-olah itu memang salju kincir angin lagi berputar jembatan jadi semua ada di sini ya jadi di samping contoh contoh ini ada semua bahan-bahannya itu mereka udah taro di dalam kotak-kota atau plastik dengan harga harganya juga lumayan saya tingni ni dia bukan gini kecil berputar jembat dan kecil berputar dan kecil berputar jembat ada di sini ya dokar pak adakudanya banyak kintzer angin nya ini namanya apa ini Wow, itu adalah Santa Claus dengan orang-orang yang terbang. Oh, Santa Claus. Lampu-lampunya. Kelap-kelap lampu di rumah-rumah di hari Natal. Jadi perasaan kita benar-benar di perkampungan Natal. Di perkampungan suasana Natal. Di gunung. Ini di gunung Swiss. Ya, itu benar-benar. Tapi yang tadi di Pretparek Efteling, Belanda. Nah, ini ski. Mau main ski dari atas gunung. Ya. 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 Jadi kita mau naik ke atas, seolah-olah kita yang duduk. Naik gunung es ngos-ngosan. Nah, kalau ini yang sebelah kiri ini biasanya ada di pasar-masar malam. Bukan tempat lokasi kaboban ini, lori mau naik ke atas di situ basisnya. Banyak orang yang berkawab, seperti ini, Dania. Ada banyak orang yang berkawab, seperti ini, Dania. Ada banyak orang yang berkawab, seperti ini, dan ada banyak orang yang berkawab. Ya, itu juga banyak. Ya. Kamp, itu sudah sangat luas, ya. Ya, seperti ini, juga. Berkawab, ya. Ya, seperti ini, saya inginan akan banyak orang yang berkawab. Ya, memerintah itu sangat penting. Ya. Dan aku mau menanggukan, apa yang aku akan melihatnya? Ya. Of misschien je begint ergens mee en dan beetje weer beetje ga je uitbouwen. Soms gewoon doen. I'm just a word, j'a kalo orang nie begint Bangunan. Als architecting is eerst kijk. Maquette kijk is goed of niet, dat is kost geld. Als maquette maak, prijzen. Saya pikir, orang-orang akan mulut dengan sedikit. Ini adalah bahagiannya. harganya ya untuk bangun rumah umpamanya harganya 37 euro tuh kalau yang seperti itu kita jadi kita nanti kita satukan dengan yang lain dengan pohon-pohon umpamanya kalau yang rumah tadi harganya ini juga ini harga 35 atau nggak salah nah ini harga berapa ini ini harga 30 30 euro kurang satu sen nah ini orang-orang ini harganya berapa orangnya harga 20 ini contoh-contoh ya contoh-contoh gereja umpamanya enam euro ini yang kecil ini 65 euro los gitu kita beli los nanti kita dekor jadi itu ya teman-teman terima kasih udah ikut bersama kami melihat perkampungan natal di garden center sampai lain kali ya di next video dengan tema yang lain Oke dadah